Tidak, jadi air tangan ya? Jadi... Eh, Tulus Abad depan Kita naik depan Para pengendara ketika melintas di jalur ini Maka harus... Apa... Menyalakan lampu... Ini sudah gak kelihatan Bisa kamu bilang sesuatu untuk orang Indonesia? Dan ini akan datang ke Tulus Abad Insya Allah, itu tuh kafe di atas Tulus Abad tuh Kelihatan gak sahabat tuh? Ini suasana sore hari di kota Toi tempatnya Jadi sahabat apabila masuk ke daerah sini Otomatis paling lama itu 5 menit sudah tidak bisa lagi bertahan Karena ini bener-bener tangan itu sudah beku sahabat Tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban wikm Selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah di kesempatan Siang hari ini Sahabat salam berada di kota Toi tempatnya ada di Safa Dan Masya Allah Ini sahabat di belakang sahabat salam nih Di sekeliling nih Ini bukan sore hari ya Bukan malam hari tapi ini siang hari Karena memang disini sudah masuk musim dingin Dan setiap tempat ini sudah berkabut banget ini Masya Allah Seperti yang sahabat saksikan ini Masya Allah Aduh Aduh Ini tangan sudah kaya es ini sahabat Aduh Masya Allah keren Hai Ini Kepo ini soalnya Ini barusan kita sudah sewa ini Sewa Apa namanya Ada bab Dan Masya Allah Ini Aduh Sudah membeku ini tangan sahabat Karena ini sudah Apa Sudah 3 derajat celsius Ini Kayaknya untuk berapa bulan Masya Allah Ini kepo dari tadi Yes No We are vlogger from Indonesia Oh vlogger? Ya Hi Ya I'm youtuber from Indonesia I'm leaving for Sahabat salam Nah dia minta channel saya Inggris Insya Allah nama syurfi Indonesia Ya Ya Come some followers Subli Kepo followers Come some followers Ya Hi Thank you Thank you so much I'm from from Indonesia What is your name sir? Abdullah Where I come from? Or I'm from Taif? Ah Do you speak English or Arabic? English English Okay Can you say something to For Indonesia people? In this we come to Saudi Arabia Suudi Arabia here we have good weather Yeah good weather now It's very cool right? I don't know We have variety of climates Oh yeah We have snow and desert Yeah But now it's very cool lah The weather is very cool It's like Indonesia Hello You know Game of Thrones? They film it in here Ah I don't know But it's okay Thank you very much for saying something to Indonesia Oke sahabat nih Jadi Datang ke Ini bener-bener Karena di Arab sahabat ini Sudah ada apa Ada berapa musim Dan sekarang itu sudah Bener-bener masuk musim dingin Dan Masya Allah Yang seperti sahabat saksikan ini Suasana di kota Taif Jadi kalau lama-lama Ini bener-bener jadi es di kota Taif ini 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 Ada Bapak juga ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Saya bener-bener baru sudah berapa lama ini Sehingga ke sini Dan sekarang Masya Allah Ini cuaca di kota Taif ini ya Bapak Ini bener-bener bikin merinding ini Ini kalau boleh tahu Kira-kira berapa lama ini musim dingin Kayak gini Bapak? Paling sekitar Sekitar Udah Satu bulan lebih Satu bulan lebih Biasanya bertahan sampai berapa Berapa bulan nih? Sampai selesai nih Karena beliau Bapak ini Bapak saya ini Dari domisilnya di Taif Jadi beliau sangat tahu di sahabat Paling 3-4 bulan Tapi ini mungkin terparah untuk Beberapa tahun ini Iya sahabat Ini jam Ini udah Sebulan lebih ini Dinginnya Taif Masya Allah Lebih-lebih dari tahun-tahun sebelumnya Dan ini kita naik ke Sapa ini Masya Allah Kabut Mobil di depan kita itu Enggak terlihat Ini sahabat Kita saksikan di depan Masya Allah Ini sudah enggak kelihatan apa-apa sahabat Ini jalan raya nih sahabat Jadi kita harus Ngidupin lampu ya Bapak Kalau kita jalan Ini makanya Papus juga ini lagi ngidupin lampu Karena memang Tidak bisa Ini padahal jalan raya loh sahabat Ini jalan raya loh Tuh Ini ada anjing sahabat Awas-awas ada anjing Takut ngejar Makanya seluruh Para Apa namanya itu Para pengendara Ketika melintas di jalur ini Maka harus Apa Menyalakan lampu Ini sudah enggak kelihatan nih Ini saya belum bayar Bayar dulu lah Iya Soalnya orangnya enggak ada barusan Dicari-cari Kita belum bayar barusan Kita sudah sewa ini Kililing-kililing Oke Assalamualaikum Nah sahabat Kita Mau naik lagi Padahal saya Kita mau naik ke depan Oh Jadi Ais tangan Jadi Oke Terus ada depan Kita naik depan Was-was Abuh Banyak kecelakaan kalo kayak gini nih Kalo memang Kalo gak dihidupin lampu Wuh Selamat Ini badan penuh dengan es Eh Apa namanya tuh Rambut sama alis Wuh Mas-mas-mas-mas-mas-mas Kita lihat guys Kita lihat di depan guys Kita lihat guys Kita lihat guys Alas Baris Baris semangat Gak kuat saya Sekeran Sekeran merata Kupulang dulu Ayo kita kesini Kita mau cari Tuh Wuh Bawa senimut semua orang ya Aduh Ayo pah Gak kuat pah Aduh ya Allah Jadi Bukain Adan Oke Assalamualaikum Ah Tuh Nah Sekaligus Saya menginformasikan Kepada sahabat Ini jadi es semua badan pak Penuh dengan es loh disini tuh Alis rambut tuh Kan demikuan Sekali lagi Saya Informasikan kepada seluruh Parah sahabat dan sahabati Karena saat ini Arab Saudi sudah masuk musim dingin ya Pak Udah pertengahan Udah pertengahan ya Jadi untuk para jemaah khususnya ya Yang akan melaksanakan ibadah umroh Bulan-bulan ini Apa saja yang harus dipersiapkan ini Pak Yang harus dipersiapkan Jaket tebel Jaket tebel ya Soalnya dinginnya Masya Allah Kalau pagi Bisa menyampai 4-2 derajat Tapi belum min Tapi kalau di puncak sini insya Allah min juga mungkin Iya sudah Karena didatangan tinggi di puncaknya ini Sahabat benar-benar ini semua Badan itu sudah kayak jadi es loh sahabat Sekarang aja ini 10 derajat Jadi selain bawa obat-obatan Penghangat badan Karena tidak hanya di kota Toib saja sahabat Jadi di kota Di kota Madinah karena sekarang sudah Masuk ke musim dingin Tentu yang harus dipersiapkan bagi para sahabat dan sahabati adalah Obat-obatan Karena Yang saya lihat ketika Jema-jema dari Indonesia Kurang beradaptasi dengan cuaca Ini yang kepo nih Halo Kepo itu hanya Jadi Ada warga Arab Agak kepo sedikit Jadi Sebagian besar ketika Jema-jema yang saya bawa dari Indonesia itu Ketika tidak beradaptasi Bisa beradaptasi dengan cuaca Arab Saudi Mereka flu lah Demam lah Ketika mencoba beli obat-obat disini Kadang itu tidak cocok Makanya Saya saranin kepada seluruh para jemaah Apabila mau datang Minggu-minggu ini Atau bulan-bulan ini Diusahakan untuk membawa Obat-obatan Penghangat badan Entah kayak tolak angin gitu loh Pak Angin Jamu jahe Jamu jahe gitu ya Jadi Bagus banget Selain itu memang harus Membawa jaket tebal Karena di kota Madinah Kota Mekah itu Hampir tiap hari itu Apa namanya Hujan Dan musimnya musim dingin banget nih sahabat Seperti yang terlihat di sebelah kiri kita Ini sahabat Ini sebetulnya Tempat permainan Tempat wisata ya Anak-anak ya Tapi Tidak terlihat sama sekali nih sahabat tuh Tidak terlihat sama sekali nih Tuh Ya Allah tuh sahabat Kayak es loh Aduh tangan membuku kayak es nih Sampai keras banget Ini sebelah kiri Sebuah Aduh ya Allah ya Rabbi Tapi walaupun di Arab Makanannya tetep aja kayak gini Jagung Tapi kayaknya Beli kayak gini enak loh Pak Iya tapi gak ada parkir Iya maksudnya Kalau makan-makan yang Kayak jagung bakar Yang panas Kita nanti mau Beli jagung bakar sahabat Mau cari parkiran dulu Tuh orang-orangnya tuh Pada pakai selimut semua ya Aduh Ini kira-kira akhir Sampai bulan berapa ini Pak Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 Kalau lihat dari BMKG Saudi ini Malah hari Selasa ini Akan ada hujan badai lagi Selasa Senin Selasa kalau gak salah Senin Selasa ya Mungkin tahun untuk tahun ini agak panjang Tapi Allah Allah Kita gak itu Atau kalau biasanya sih Satu bulan lagi udah selesai Iya Tapi kayaknya sekarang Kurang dari sebulan Tapi kayaknya sekarang ini Paling parah loh Pak Tuh Gak kelihatan sama sekali Di depan kita Allah sahabat Ya Allah ya robu Mobil aja ini Gak bergerak Karena jarak pandang Iya jarak pandang ya Saking pendeknya jarak pandang Akhirnya macet Takut terjadi kecelakaan ya Kalau tetap di Apa Duh ini Pak Tuh Pak Kalau kebut-kebutan Pasti banyak kecelakaan ya Disini ya Nih sahabat tuh Udah gak bisa ngebut Iya udah gak bisa ngebut nih Aduh Dingin Dingin Aden dingin gak Oh enggak Kenapa ke barusan Diajak main dampak Gak mau Aden Apa kalau di Indonesia Ada dampak itu Pak Motor ya Iya motor roda empat Motor roda empat Ayo kita cari itu sahabat Kita cari jagung Gak kelihatan Sama sekali itu Di depan kita sahabat Nah ini mulai Dihidupin Apa Lampu jalannya ya Petugas apa Petugas Kebersihan Kebersihan di Taif Cuman matanya Yang kelihatan Semuanya tertutup Cuman kematanya Jadi gak tau siapa Siapanya ya Sahabat Dari saking dinginnya Loh sahabat Apalagi nih Tapi kayaknya Beroperasi semua Petopan-petopan Disini ya Pak Iya Tetap Tetap operasi Karena ini kan KP KP Kebanyakan KP Jika Aduh ya Allah Kemikin Menggigil Ayo kita challenge aja Ayo Kita beli nasi Kita ngampar Di bawah makan Ayo siap Serius Ayo Ayo Ngampar pakai karpet Berani Berani Saya ngampar Kampret Saya Yang ngampar Karpetnya Bapak yang makan Itu Bareng-bareng lah Makan bareng Makan saya makan sendiri Ada adanya Ada mau makan Nanti jemput mama ya Oke Masya Allah Sahabat Iya ini ada Kita turunnya Dimana Pak Wuh Ya Allah Sahabat tuh Udah gak kelihatan tuh Ih takut juga Jalannya ya Pak Sahabat Makanya jarak pandang Yang sangat Terbatas Sehingga harus Luruh para Pengendara Itu harus benar-benar Pelan-pelan Kalau tidak pelan-pelan Otomatis Banyak kecelakaan nih Sahabat Karena jarak pandangnya Yang sangat terbatas Sekali nih Uh Itu sahabat Jadi Seperti inilah Suasana saat ini Di Arab Saudi Khususnya di Kota Toib Al-Safa Benar-benar Suasana yang Sangat mencekam Karena kenapa Mungkin para sahabat Dan sahabati Yang mengetahui Suasana di Kota Mekah Dan Madinah Kita saat ini Melihat di sisi lain Di Kota Toib Ya Yang Seperti sahabat Saksikan dari kemarin-kemarin Karena banyak banget Para Jemaah-jemaah Umroh yang Datang Berkunjung Kota Toib Dan saat ini Cuaca Di Kota Toib Benar-benar Diselimiti oleh Kabut tebal Dan bahkan Jarak pandang yang Sangat Terbatas Sekali Dan harus Benar-benar Ekstra hati-hati Sahabat Kita tidak bisa Lama-lama Di luar Kalau Kelamaan kita Jadi Di es Sahabat Nih Coba kita Saksikan Assalamualaikum Malah Lebih cepat Berjalan kaki Sahabat Daripada Ini Tidak kelihatan Sudah Dimana Jalurnya Karena Sangat Terbatas Sekali Sahabat Masya Allah Tabarok Allah Lo ilahilallah Ini suasananya Sahabat Ini padahal Sore hari Sudah kayak gini Lo sahabat Sudah gak kelihatan Jalur-jalurnya Dari Saking Kebalnya Kabut Yang menyelimuti Kota To'if Ini Jadi Sekali lagi Saya sampaikan Kepada Sahabat Dan sahabati Mengenai Cuaca Di Arab Saudi Saat ini Yang bener-bener Mencekam Dikarenakan Sekarang Sudah Memasuki Musim Dingin Yang seperti Sahabat Saksikan Bahkan Antrian Panjang Para Apa namanya Para pengendara Karena Keterbatasan Jarak Pandang Dari Setiap Pengendara Sehingga Harus Macet Total Di setiap Jalur Termasuk Di jalur Yang kita Lalui Saat ini Karena Memang Saat ini Di kota To'if Tempatnya Ada Di Safa Ini Bener-bener Diselimuti Kabut Tebal Yang sangat Tebal Makanya Barusan Saya sudah Sampaikan Untuk Para sahabat Dan sahabati Apabila Sahabat Melaksanakan Ibadah Umrah Untuk Bulan-bulan Ini Diusahakan Untuk Berasap Ya Untuk Membawa Jaket Dan Obat-obatan Dan ini Kalau Tidak bisa Beradaptasi Dengan Cepat Sahabat Itu Kafe Di atas Sahabat Kelihatan Tidak Sahabat Ini Suasana Sore hari Di Kota To'if Tempatnya Ada Di Safa Ini Bener-bener Sahabat Ya Allah Ya Rabbi Minggi Gila Sahabat Salam Ini Suasanya Sudah Kayak Tengah Malam Karena Dari Saking Tebalnya Kabut Barusan Soalnya Sahabat Nih Itu Cafe-nya Disana Sahabat Ya Allah Ya Rabbi Ini Harus Antri Panjang Ya Kapunya Semakin Tebal Sahabat Duh Ilah Ilah Ini Cafe-cafenya Di sebelah Kiri Ini Sahabat Tuh Puncanya Tuh 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 Kelihatan Sama sekali Hanya Sebelum Lampu-lampu Gitu Ya Kesini Tuh Bisa Saksikan Anaknya Masih bayi Kenapa Dibawah Ya Allah Ya Rabbi Mana Tuh Allah 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 Tuh Kelihatan Segera Lampu-lampu Sama Tuh Ini Mulai Kelihatan Sedikit Mulai Hai Ini Mulai Kelihatan Tuh Kalau Kelihatan Tuh Ini Sudah Mulai Kelihatan Sedikit Sahabat Jadi Ketika Sudah Apa Namanya Itu Kabutnya Sudah Habis Hai Selamat Selamat Bisa Bisa Lagi Bertahan Karena Ini Benar Benar Tangan Itu Sudah Beku Sahabat Dari Saking Dingin Dan Bahkan Alis Sudah Penuh Dengan Ice Ya Dari Saking Dingin Masya Allah Tabarok Allah Dan Benar Benar Challenge Banget Menang Banget Ya Adrenalin Yang Sangat Extreme Karena Kenapa Ini Sudah Berapa Tahun Ya Sudah Dari Tahun Kemarin Baru Hari Ini Saya Bisa Datang Ketempat Ini Dan Bisa Berbagi Suasana Saat Ini Di Arab Saudi Datang Lagi Kabutnya Sahabat Barusan Sudah Enak Dan Sudah Datang Lagi Udah Sudah Kuat Kita Mau pulang Terima Kasih Untuk Sahabat Sahabat Semuanya Yang Sudah Menyimak Video Sampai Selesai Doaku Untuk Diberikan Panjang Umur Yang Sakit Semoga Allah Angkat Penyakitnya Yang Punya Utang Semoga Lelunasi Utangnya Dan Semoga Allah Mudahkan Langkahnya Datang Kebaik Allah Bisa Umrah Dan Haji Dan Bisa Ziar Tempat Ada Di Sahabat Terima Kasih Dan Saya Akhir Dulu Ini Ada Sahabat Gak Kelihatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye